Kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mendapat respon beragam dari masyarakat. Yang terbaru Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak kejaksaan agung tidak sekedar menjelaskan konteks kasus dugaan korupsi importasi gula secara umum saja, melainkan lebih jauh mengenai keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan kepada Tom Lembong. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Pakar Hukum Pidana Pak Jamin Ginting. Halo, selamat sore Pak Jamin Ginting. Selamat sore Mbak Dea, sehat selalu kita. Sehat selalu Bapak. Bapak ini ICW sudah mengeluarkan statement apakah Anda sepakat dengan permintaan ICW kepada kejagung untuk menjelaskan yang tadi saya sebutkan keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan kepada Tom Lembong. Ya, tentu kalau terkait dengan pasal, dia selalu mengacu kepada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 terkait dengan adanya unsur kerugian negara, adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Pertanyaannya adalah, seseorang yang pada saat itu menjabat tahun 2015, tahun 2016, mengapa baru sekarang dimintakan pertanggung jawaban dalam kedudukannya sebagai Menteri Perdagangan contohnya. Saya yakin dari laporan pertanggung jawaban setelah melepaskan Menteri atau tiap tahun, mereka sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sepuluh atau sembilan tahun yang lalu, saya kira laporan keuangan tidak ada indikasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tapi sekarang muncul pertanyaannya, kerugian negara itu datangnya dari mana? Dan kalaupun itu adalah suatu kebijakan yang diambil, yang mengakibatkan negara menjabat rugi, kebijakan itu kan pasti sudah pernah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Dan pasti Jokowi juga menyetujui kan tentunya terkait dengan itu. Jadi menurut saya dalam ilmu hukum tindak pidana korupsi, kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang. Pertama, orang yang mengambil kebijakan itu tidak diuntungkan, tidak disuap, tidak menerima benefit apapun. Yang kedua, kebijakan itu sudah mendapatkan persetujuan dan visibility study yang sudah diperiksa oleh pimpinannya. Berarti pimpinannya juga kan sudah memberikan assignment begitu. Yang ketiga, ini sesuai dengan bidang dan tuntutan yang ada pada saat itu, situasi pada saat itu. Jadi apa yang diambil dalam kebijakan ini jangan dipidana. Itulah yang menghapus perbuatan pidana. Jadi kalau kita mengacu kepada perbuatan Tom Limbong, banyaklah. Anggap aja lah perbuatan yang dilakukan oleh menteri-menteri pada masa COVID. Apakah semua itu kebijakan-kebijakan itu ya, yang dulunya imunisasi ataupun antigen atau yang nilainya bisa jutaan, ternyata hartanya nggak segitu. Nah, merugikan negara. Harusnya itu dong yang diusut. Nah, itu juga sama ya. Kebijakan juga dalam keadaan ini. Nah, ini justru yang saya lihat ada nuansa politik kalau yang saya lihat. Mungkin karena beliau ini pada masa pemerintahannya, pemilu kemarin banyak mengeritik pemerintah. Ya, kita lihat akhirnya ada indikasi kesana walaupun belum tentu benar ya kecurigaan kita mengenai hal itu. Ya, Pak Jamin yang menarik juga tadi sempat ada singgung kan biasanya dalam kasus korupsi yang banyak diungkap. Mayoritas pelaku diketahui dalam proses penyelidikan ini menerima atau diduga menerima keuntungan tertentu. Sementara hingga hari ini, Kejagung menyatakan masih mendalami apakah ada aliran dana kepada Tom Lembong sehingga memberikan izin importasi itu. Dan itu yang kemudian ditangkap oleh sebagian orang memingungkan. Bagaimana pendapat Anda sebenarnya mendudukan konstruksi kasus ini? Supaya masyarakat bisa tahu apakah dalam tindak binana korupsi harus ada dulu kejadian atau keputusan mendapatkan keuntungan tertentu atau setelah penyelidikan? Baru diketahui. Seperti apa sebenarnya? Ya, jadi dalam menetapkan orang menjadi tersangka, minimum punya dua alat bukti. Dua alat bukti apa yang kejaksaan punya? Apakah dia punya, kalau memang negara sudah dihitung kerugiannya sehingga rugi? Yang pertama itu yang pasti. Karena sekarang paradigma tipikor di pasal 2 dan pasal 3 itu ada material. Arus kerugian yang nyata, aktual loss. Pertanyaannya aktual loss itu sudah dihitung belum? Berapa nilai kerugiannya? Siapa yang menghitung? Arus lembaga yang merwenang. Nah setelah itu, kerugian itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tom Limbong ini sehingga mengakibatkan kerugian? Apakah itu kebijakan yang memang diambil diskresinya sebagai menteri? Nah itu nggak bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Aturan hukum mana yang dilanggar? Nah itu kan harus dijelaskan ke publik. Aturan perbuatan melawan hukum mana? Siapa yang diperkaya? Kalau masalah siapa yang diperkaya, memperkaya orang lain? Pasti import itu memperkaya pengusaha yang mengimport. Dan begitu pasti. Tapi apakah memperkaya itu mengakibatkan kerugian perbuatan melawan hukum? Ya enggak. Makanya saya katakan tadi, kalau dulu kita mengimport vaksin, Pertanyaannya, nilai harganya tiba-tiba melorot dari yang mahal, Berarti kan negara dirugikan. Nah kenapa nggak itu yang diusut? Itu pertanyaannya buat begitu. Nah jadi ini sama sepertinya. Tapi ya sekali lagi ya, harus ada kejelasan. Jangan sampai nanti rakyat menilai ini ada pilah-pilah dalam menentukan siapa yang harus dijadikan pelaku tindak pidana korupsi. Apalagi sekarang ada kasus yang sedang berjalan yang terkait dengan Mahkamah Agung. Nah ini juga harus diperhatikan ya. Jadi kita sama-sama mengawal dua-duanya kasus ini. Pak Jamin, kalau tadi Bapak menyebut bahwa kalau kebijakan dari pejabat publik atau dalam hal ini adalah menteri, Kebijakan atau diskresi itu tidak bisa dipidana. Tadi Anda menjelaskan di awal. Apakah Anda punya tatatan tertentu? Apakah ada kasus yang mirip seperti ini di Indonesia? Ya kita anggaplah kasus Karen ya. Kasus Karen itu kan dia walaupun bukan menteri, tapi kedudukannya sebagai Pertamina yang pertama ya. Karen kasus pertama Pertamina. Itu kan dia melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dia tidak diuntungkan, enggak dapat apa-apa. Dan akhirnya kan Mahkamah Agung menyatakan kasusnya bebas. Kenapa bebas? Karena dia tidak diuntungkan, enggak ada keuntungan pribadi. Kedua, dia sudah melakukan itu dengan visibilitas tadi yang mendalam untuk mengambil keputusan. Begitu kan? Dan memang sesuai dengan tepoksinya, bidang tugasnya, sehingga dibebaskan begitu. Jadi itu kebijakan namanya, bisa rugi, bisa untung. Nah apalagi kalau impor gula nih, dalam situasi seperti itu, mungkin memang dibutuhkan untuk impor gula. Begitu ya. Dan sudah dibicarakan dalam level menteri, begitu. Atau level presiden. Nah, yang harus ditentukan adalah perbuatan loona apa, sehingga negara rugi. Begitu. Nah, itu yang harus dicari, ditentukan. Kalau dia memang diuntungkan, enggak ada orang tidak diuntungkan, lalu dia mengambil kebijakan menguntungkan orang lain. Itu enggak mungkin. Saya sebagai menteri contohnya, saya mengambil keputusan untung orang lain, saya enggak untung. Buat apa? Berarti yang saya lakukan itu dengan etikat baik. Jadi etikat baik itu harus dilindungi oleh undang-undang untuk saya. Pak Jamin, terakhir, kalau tadi Bapak menyebut bahwa keuntungan apa yang kira-kira didapatkan oleh dalam hal ini adalah tersangka, yakni mantan Mendak Tom Lembong, yang hingga saat ini memang kami juga belum tahu apakah Kejagung sudah menemukan adanya aliran dana atau tidak. Kalau dari sudut pandang Anda, apakah ada upaya hukum tertentu yang mungkin bisa dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dengan kasus ini, yang bisa membuktikan begitu bahwa proses penetapan tersangkanya tidak sesuai atau tidak memenuhi unsur-unsur atau ketentuan yang berlaku? Ya tentu upaya hukum penetapan tersangka adalah pra-peradilan ya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Biar nanti terbuka di situ, bisa dilihat apa benar Jaksa sudah memiliki bukti yang cukup untuk menentukan dia sebagai tersangka begitu. Terkait dengan penetapannya dengan pasal 2 atau pasal 3 ya, saya perlu pastikan itu, tapi arahnya ke sana. Biar nanti ketahuan apa yang menjadi dasar mereka, perbuatan melawan hukum apa, kerugian apa, berapa besar kerugian negara, siapa yang menghitung. Nanti akan dilihat di situ, jadi penetapan tersangka itu kan harus dibuktikan berdasarkan dua alat bukti yang sah. Kalau nggak ada dua alat bukti yang sah, berarti nggak sah itu penetapannya sebagai tersangka begitu. Baik, terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pindana sudah memberikan informasi dan juga pandangannya terkait kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret nama mantan mendak Tom Lembong. Terima kasih Bapak, selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih.